Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan saya Bunga Isa Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Perkembang pihakan seksual atau generatif pada hewan Langsung saja Perkembang pihakan seksual generatif pada hewan ini Terjadi melalui proses perkawinan antara dua induk Yaitu hewan jantan dan petina Yang diawali dengan proses fertilisasi atau pembuahan Yaitu proses bertemunya atau meleburnya Inti sperma dengan inti sel telur Membentuk seed goat sebagai calon embryo Calon individu baru Proses fertilisasi pada hewan ini bisa dibedakan menjadi dua cara Yaitu yang pertama fertilisasi eksternal Fertilisasi eksternal ini terjadi apabila Proses peleburan antara sperma dengan osin Terjadi di luar tubuh induk petina Biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan Contohnya ikan dan katak Sperma dan ovum pada ikan dan katak ini Dikeluarkan dari tubuh hewan jantan dan hewan petina Kemudian bertemu di lingkungan yaitu di perairan Maka proses peleburan semacam ini disebut Jangan proses fertilisasi secara eksternal Lanjut berikutnya Yang kedua adalah fertilisasi internal Yaitu terjadi apabila proses peleburan antara sperma dan ovum Terjadi di dalam tubuh induk petina Biasanya terjadi pada jenis hewan yang hidup di lingkungan daratan Contohnya ada apes atau burung Kemudian reptil misalnya ular Kemudian mamalia misalnya sapi, kucing, karbo, dan lain sebagainya Kemudian berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embryonya Perkembangan secara seksual dengan fertilisasi internal ini Dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu yang pertama jenis hewan ovipar atau bertelur Contohnya bangsanya unggas atau burung atau apes Contohnya misalnya ayam, bebek, merpati Itu berkembang biar dengan cara bertelur Jadi calon individu baru atau embryo Itu mendapat makanan dari kuning dan putih telur Kita bisa lihat pada ayam misalnya Itu ada masa pengeraman Kurang lebih 21 hari itu ayam mengerami telurnya Selama pengeraman ini Embryo pada telur ayam ini Mendapat makanan dari kuning dan putih telurnya Sampai organ tubuh anak ayam ini lengkap Baru nanti menetas Kemudian berubah menjadi individu baru yang sempurna Poses perkembangan pihak semacam ini Dengan cara bertelur atau ovipar Berikutnya yang kedua Hewan jenis vipar atau melahirkan Atau beranak Contohnya adalah mamalia Misalnya pada tikus Ini berkembang pihak dengan melahirkan Pada gejah juga dengan melahirkan Begitu juga hewan mamalia Air seperti paus juga melahirkan Bisa dilihat di gambarnya Pada hewan ini Embryo yang berkembang Di dalam rahim induk betinanya Dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah cukup Embryo ini memperoleh makanan Atau nutrisi dari induknya Melalui placenta atau hari-hari Jenis hewan ini adalah jenis hewan mamalia Atau menyusui Karena mempunyai kelenjar mamai Berikutnya yang ketiga Yaitu jenis hewan ovivipar Atau hewan bertelur dan beranak Contohnya adalah padar Hewan ovipar ini memiliki embryo yang berkembang di dalam telur Tetapi embryonya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur Seperti pada hewan ovipar Tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induk betinanya Kemudian pada saat umurnya sudah mencukupi untuk dilahirkan Telur akan menetas di dalam tubuh induknya Kemudian anaknya dilahirkan Jadi embryo yang ada di dalam tubuh induknya Memperoleh nutrisi dari kuning telur Kalau tadi yang melahirkan Embryonya mendapatkan nutrisi dari placenta Contoh hewan yang berkembang Dengan cara ovipipar Antara lain kadal Dan beberapa jenis ular Ini adalah gambar kadal Salah satu hewan yang ovipipar Berikutnya kita membahas tentang perkembangan hidup hewan Antara lain dengan cara metamorfosis sempurna Tahapan metamorfosis sempurna Yaitu dimulai dari telur Kemudian berubah menjadi lava atau enat Kemudian menjadi pupa atau kepompong Sampai terakhir menjadi imago Yaitu hewan dewasa Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Antara lain adalah Ada pupuk-pupuk Lalat, nyamuk Kita lihat gambar metamorfosis pada kupuk-kupuk Yaitu dari telur Telur berkembang menjadi ulat atau larva Kemudian larva ini berkembang menjadi pupa atau kepompong Sampai akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa Lanjut berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna Bahaganya dimulai dari telur Berubah menjadi nimpa atau hewan muda Kemudian berkembang menjadi imago atau hewan dewasa Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Contohnya adalah jangkrik Kita lihat gambarnya Dari telur Telur berkembang menjadi nimpa Hewan yang muda Hewan yang muda mengalami perkembangan Menjadi imago Yaitu hewan dewasa Berikutnya kita lanjut ke metamorfosis pada katak Katak mengalami metamorfosis sempurna Yaitu dimulai dari telur Telur berkembang menjadi berudu atau kecebong Berudu atau kecebong ini ada dua jenis Berudu kecebong dengan dilengkapi dengan kaki depan Kemudian tumbuh kaki belakangnya Masih berekor Kemudian menjadi katak yang muda Katak muda ini masih mempunyai ekor Sampai katak dewasa nanti berubah menjadi katak dewasa Yang sudah tidak punya ekor Kemudian katak ini juga mengalami perubahan tempat hidupnya Pada waktu berubah telur sampai berudu Dia hidup di perairan Kemudian setelah menjadi katak muda Katak dewasa Katak naik ke darat Jadi bertumbuh dan berkembang di daratan Sehingga katak ini mengalami dua alam Yaitu perairan dan daratan Maka disebut hewan amphibia Lanjut yang keempat Yaitu metamorosis pada ubur-ubur Biasa disebut dengan istilah metagenesis Tahapannya Dari telur ubur-ubur berubah menjadi larpa Larpa berubah menjadi skifistoma Yang berubah kolit yang menempel pada batu-batu karam Tempat hidupnya Kemudian akan berkembang menjadi strobina Strobina akan berkembang menjadi ephira Ephira ini akan melepaskan diri dari tempat hidupnya Melayang-layang Berubah menjadi dalam bentuk medusa Hewan yang dewasa Hewan ubur-ubur yang kita tahu melayang-layang di perairan Jadi ada dua bentuk tubuh hewan ubur-ubur Yaitu dalam bentuk polip yang menempel Dan dalam bentuk medusa yang melayang-layang di perairan Berikutnya yang keempat adalah teknologi perkembang biarkan pada hewan Contohnya dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik Yaitu proses memasukkan cairan sperma atau cairan semen Dari hewan jantan Misalnya sapi jantan Yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina Dengan bantuan manusia Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma Yang telah dipepukan Dengan menggunakan alat seperti suntikan Kita bisa lihat gambarnya Inseminasi buatan yang sering digunakan Atau dilakukan pada sapi Ini petaninya sedang melakukan inseminasi Memasukkan cairan semen atau cairan sperma Kedalam tubuh hewan betinanya Inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat Antara lain efisien waktu, efisien biaya Dan juga dapat memperbaiki kualitas anakannya Generasi berikutnya menjadi lebih baik Sebagai contoh Untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik Dan berjumlah banyak Diambil sel-sel sperma dari sapi unggul Misalnya sapi Brahman dari India Untuk diinseminasikan kepada sapi betina lokal kita Sehingga nanti keturunannya menjadi lebih unggul Lebih baik seperti sapi Brahman Demikian proses reproduksi generatif pada hewan Semoga bermanfaat Dan ibu akhiri pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh